Jadikan kita usaha jangan bikin pembeli itu kapok lah Kalau pembeli itu puas Insya Allah tahun depan pun dia akan balik lagi ke kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Estefam dimanapun berada Kali ini kita sampai di Depok nih lor Kita mau mereview lapak sapi kurban di sekitar Depok Nah ini langsung ketemu sama Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan bang siapa bang? Saya dengan bang Pakih Nah kebetulan ini di lapaknya bang Kelik Yang berlokasi di Jalan Raya Curug Kelurahan Curug, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok Bang kita boleh review gak bang sapi? Nah yuk silahkan Barangkali ada kawan-kawan yang mau kurban Belum berkurban Nih disini ada lapak sapi Yang teman-teman mungkin bisa Lihat-lihat dulu nanti disini Nih lapaknya di bawah pohon nih Lapak tersembunyi di bawah pohon Di bawah pohon rambutan Adem-anyem Oke kita lihat nanti sapinya seperti apa Nih di bawah pohon nih lor Adem banget nih disini nih Di Depok Nah ini Lumayan banyak nih Ada berapa ekor bang? Yang sudah ready ini kita di 95 ekoran Kemudian minggu depan kita datang lagi Untuk Balinya di 50 ekor Kemudian di Maduranya Sapi Maduranya di 20 ekor Dan Domba Jadi kita bertahap Untuk target setiap tahunnya Kita kurang lebih di 300 sampai 350 Yang sudah berlangganan Kemudian Keunggulan buat kita Untuk para ncangcingnya babe Yang mau beli hewan kurban di kita Itu kita melayani bisa potong di Jagal Di RPH ya Di RPH atau di Jagal Karena kita kesehariannya Kita potong sapi Untuk melayani yang pedagang-pedagang pasar Untuk Jabodetabek Jadi kalau memang ada para perkurban Yang beli sapi di kita Mau potong di RPH kita bisa Atau mau direncak Atau mau dibilah 4 aja Itu bisa Ini lor Ada lapak sapi nih Tersembunyi Kita lihat bang sapinya bang Oke Ini lor Kita review sampai ke Depok Buat pemirsa Estefan Bang kliknya ini Oh ya ini bosnya Kalau untuk di dunia persapian Yang biasa main sapi Di dunia pasar Udah gak asing lagi Wajahnya seperti ini Bang klik Bang klik Ini kalau kita mau pesen sapi disini Nomor yang dihubungi berapa bang 0878 3099 0368 Langsung ke bang klik Langsung Wah mantap Harga nego langsung Harga masih bisa nego ya bang ya Harga nego langsung Pasti jadi Kalau harga gimana bang Bersaing apa gimana Kalau harga bersaing Kalau kompetitif ya Sebetulnya harga belinya pun sama rata Gak mungkin harga itu juga Jomplang jauh Apalagi kita dengan timbangan yang real Oh timbangnya ditimbang Satu-satu gitu bang Ya kita belinya kita timbang satu-satu Dan timbangannya real Fakturnya real Oke Kita review dari mana dulu bang Yang paling kecil kali bang ya Paling kecil dulu baru nanti kita ke paling jumbo Oke Ini kita lihat yang paling ekonomis Ini yang sudah ready berapa ekor bang 95 ya 95 ekor 95 ekor Sudah ready nih Siap di booking Ini lho yang paling ekonomis Aduh Kaget ya Wah ini sapinya Kecil-kecil sudah tua Bang boleh kita lihat giginya gak bang Dicek giginya bang Nih biar Tom Mirsa gak penasaran Yang ekonomis ada berapa ekor bang Yang harga di bawah 20 juta ini Tinggal 5 ekor Tinggal 5 ekor Ya oke Kita lihat bang Nah tuh teman-teman Sudah foil ya Walaupun kecil ini sudah foil Jadi Sudah masuk untuk Sarat Dewan Gurban Biarpun kecil nih Sudah foil 2 pasang Kalau ini berarti Sekisaran 2 tahun ya bang 2 tahun setengah 2 tahun setengah Nih mantap sekali Ini kalau harga berapa bang Ini 16 juta 16 juta Ini lumayan jumbo nih lho Kalau untuk Sapi Gurban ya Ini lumayan Kalau bobot berapa nih bang Realnya bang Bobotnya 230 230 230 230 Kilo Yang masih ready Ada berapa ekor bang Ini bang Yang ukuran 16 jutaan bang Kalau 16 jutaan ini Tinggal 1 ya Kalau yang 18 19 ini masih ready Nah nih lho Masih satu nih Buruan di Boki Nanti kehabisan Terus Mana lagi bang Yang di atasnya itu Ini harga 18-19 jutaan 18-19 jutaan Yang 18 jutaan yang mana Nih 18 jutaan Wih gede ini Kita keluarin Coba bang Yang ini bang Bang kita keluarin Bang Kita review di luar Disini agak gelap 18 jutaan gede ini Ini lokasi di Depok Teman-teman Warga Depok Warga Jabotabek Yang mau Kurban sapi Balik Monggom rapet Ini sapinya Lumayan Gemuk-gemuk Dan Nggak stress ya bang Ya Nggak Mantap Aman Karena kita cari Lahan pun yang Adem Banyak Di bawah pohon Ayam tenter Di keluarin Di tempat yang agak terang Bang Biar pemirsa bisa Lihat dengan detail Ini harga 18 juta Nah ini lho Ini Kelas 18 juta Nih Seperti ini Ini sudah Hitam Kalau gigi pasti ini Udah Udah poel Ini mantap sekali Ini jenis Sapi Bali Keunggulan sapi Bali itu Di daging Teman-teman Dagingnya lebih gurih Dan lebih padat Tulangnya Karena tulangnya kecil ya bang Ya Kalau sapi Bali Tulangnya rata-rata Kecil lah Kecil Ini Kalau ukuran yang ini bang Ada berapa ekor bang Ukuran yang ini Masih ready Lima ekoran Lima ekor Oke teman-teman Masih ready Lima ekor Lang buat perbandingan Nanti kita Keluarin yang paling jumlahnya Boleh gak bang Boleh Kita ini diket dulu bang Sini bang Yang agak terangan Karena di dalam itu gelap Nah ini Kita repotin nih Mumpung lagi di repot Teman-teman Lepotin bang Bang klik Nanti nomor Ditaruh di deskripsi Teman-teman Tinggal nanti Teman-teman Nego langsung Ke bang klik Barga Depok Ciputat Tangerang Monggo Mampir Ini lapaknya tersembunyi Teman-teman Biarpun tersembunyi Cuma isinya Mantep-mantep nih Bang klik Manco Nih Sampean langsung Belanja langsung Kesana bang Langsung Karena kita juga pendor Kita disana Di Bali ada Langsung Pertiap tahun Kita kan gak musiman Baru tahun ini Alhamdulillah Sudah 5 tahun Di kurbanan kita berjalan Dan hariannya itu Kita pun Memasuk daging Ke pasar-pasar tradisional Jadi curagan sapi ya bang Alhamdulillah Jadi kita juga Main sapi gak Tahun sekali Tiap harinya Tiap harinya pun Memang kita distribusi Oh ini lurti Nih Kita keluarkan Yang paling jumbo Ekstrim Kalau untuk Bali Ini ukuran jumbo Nih lu segini Nih Nama bang kliknya Agak nakal dia Nih Bambunya sampe hancur Tuh yang diatas Jadi bang Kita keluarkan bang Nih agak gelap nih teman-teman Mohon maaf sekali Karena emang Lokasinya dibuat pohon persis Dan Ditutup tenda Jadinya Lumayan gelap Ditambah mendung lagi Nih Nah ini teman-teman Yang paling jumbo Di lapaknya bang klik Wah mantap sekali Ini gemuk sekali teman-teman Wah Long sasis nih Untuk sapi bali nih Ini perbandingannya nih lor Harga 18 juta Dan ini paling Paling jumbo nanti Boleh disebutin gak bang harganya bang Yang paling jumbo ini bang Yang jumbo ini 40 jutaan 40 juta masih nego ya bang Masih Masih bisa nego Nih lor Jumbo sekali Bobotnya di 570 Wah bang klik di situ bang Biar kelihatan bang Nah pegang tambangnya bang Lantep Biar nanti Sahabat Estefan bisa Penalan sama bang klik Nih Sapi jumbo di Nama lapaknya Nama lapaknya FAM KLX FAM KLX Iya FAM KLX FAM KLX Nih teman-teman Ini jumbo Bobot Berapa nih bang yang ini 570 570 570 21 kg Ini kalau untuk sampai hari H bisa nambah gak ya bang Berat ya bang Insyaallah nambah Kita lihat dari samping Sini teman-teman Ini udah vaksin belum bang Sudah Vaksin PMK dan ELSD itu udah Oh ELSD gitu ya Jadi untuk kesehatannya Insyaallah aman teman-teman Ini sapi jumbo nih loh Mantap sekali Ini untuk Dagingnya Mantap ya bang ya Ini dagingnya Sudah full Sudah full Mantap sekali Depannya pun Sudah Pison Sudah Bulat Kayak Kayak panteng nih Nih Teman-teman Yang Punya dana lebih Monggo berkorban Dengan yang maksimal Nih sapi bali Ukuran maksimal Bobot Bobot jumbo Bobot 570 Sapinya sehat Ini ada berapa ekor bang Ini bang Nanti akan datang lagi Empat ekor lagi Empat ekor Iya Kalau untuk yang ready Jadi stop lima ya bang Di lima ratusan Iya Ini Oke Bang klik disonanya bang Dan masuk frame bang Nah Jangan kelihatan gantengnya bang Nih teman-teman Lokasi bang Bisa disebutin lagi bang Jalan Raya Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jadi kita di lapak kita Walaupun tersembunyi Agak masuk 50 meter Itu kelihatan Dari Jalan Raya Curug Oke Ini lapaknya tersembunyi Teman-teman Cuma sapinya Sehat-sehat Cos gandos Pokoknya Gemuk-gemuk sekali Ini khusus sapi bali ya bang Ada sapi lagi gak Sapi lain gitu Kita satu minggu lagi Akan datang madura Oh Ada madura juga Ada domba juga Jadi lengkap ya bang ya Lengkap Super komplit Toko hewan kurban Mantap sekali bang Sama kita juga Karena Kita setiap hari itu Ada pemotongan hewan Untuk pasar-pasar Jadi Pembeli di sini Bisa potong di RPH Jadi kita Siapkan juga Servisnya Bisa servis buat ini ya bang Bisa potong gitu ya bang Iya bisa sekalian langsung potong Nanti bisa direncah-rencah Masukin plastik Tinggal pengorban itu minta Berapa Plastik Satu ekor Jadi berapa Ini gitu Itu bisa juga Hanya di belak 4 Kebanyakan panitia juga di belak 4 Dia potongnya di RPH Jadi nanti dia rencahnya dimasih Di tempat-tempat mereka itu Untuk Iya bang Untuk pengiriman gimana bang Nanti Hamin berapa biasanya Pengiriman kita Hamin 1 Hamin 1 Iya Itu untuk ongkirnya gratis Sama biaya perawatannya pun kita gratis Jadi misalnya harga ini Harga misalnya Yang ini ya bang ya Ini berapa tadi bang 18 Tadi 18 Ini 18 juta Itu udah gak ada biaya apa-apa lagi Udah gak ada biaya apa-apa Dan kita pun Kalau ini amit-amit Kalau sapi ini nanti sakit Atau kakinya patah Itu garansi Kita ganti Ditukar dengan ukuran yang sama Dengan ukuran yang sama Kadang malah kalau kita ganti Itu malah ukurannya Lebih gede Ukurannya sama Gak ada Biasanya seperti itu Jadi kepuasan pembeli itu Kepuasan juga buat kita Jadi kan kita usaha Jangan bikin pembeli itu Kapok lah Kalau pembeli itu puas Insya Allah Tahun depan pun Dia akan balik lagi ke kita Oke Ini motonya Luar biasa Bang klik Ini lor Ini harga 18 juta Ini lumayan jumbo Lumayan besar Untuk sapi Bali Ini segini Sudah cukup Umur dan cukup Untuk dikurbankan 18 juta Buat berkurbannya Teman-teman Kalau Patungan berarti Kenanya berapa ya Bang Kalau tujuh orang itu Ini tujuh orang Biasanya itu Di 2 juta setengah Di 17 juta 500 Paling pengorban Itu Nambah lagi 200 bisa dapet ini Ini buat patungan Cukup ekonomis Sudah dapet Biaya potongnya Dia dari situ Cukup Oke nih Sapinya Ada Yang sudah ready Ada 95 ekor Mau nambah lagi Sampai berapa ekor bang 350 ekor Biasa 350 ekor Datang hari apa bang Bertahap sih Jadi kita bertahap Datangnya itu Sapi Satu minggu lagi Dia datang 50 ekor Dan Madura juga Datang lagi 20 ekor Kalau untuk sapi Maduranya Nanti Dari bobot berapa bang Kalau Madura Rata-rata kita Jogrop ya Beda dengan Bali Cuman kalau untuk harga Pastilah Harga yang dibawa 20an kita siapkan Oke Yang paling murah berapa Yang paling tinggi Berapa untuk Maduranya Madura Kurang lebih Yang paling murah itu Di 18 jutaan Yang di atas 18 jutaan Rata-rata Madura Oke Oke teman-teman Cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax